Podcast Adi saatmu beraksi Kalau MC sih kalau setiap planning cycle selalu jadi pengalaman baru dan inilah kita syukurin karena pertama kita timnya kali ini baru lagi juga Pak selalu fresh sih tiap tahun ya ya mungkin biar sekalian ngerasain juga tim-tim di MC supaya mencoba hal baru terus kedua kita melanjutkan apa namanya ya sebetulnya kita udah punya fundamental yang bagus lah untuk MC ini mau kemana Karena gitu kebetulan 2025 ini arahnya mau menjadi lebih mature lagi lebih advance lagi dalam men-support acara-acara AGI dan juga supaya karyawan Astra Insan Astra tuh untuk jadi ketemu di tengah-tengah lah antara saya pengen belajar public speaking nih nanti dapat kemudian di AGI juga butuh MC nah gitu ketemu di tengah-tengah nah saya rasa sih kita sudah sesuai dengan fundamental dan juga planning yang jangka panjangnya gitu jadi tercapai sih Pak Ya 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 karena lihat kemarin dua hari kemarin memang fondasi dari rencana-rencana MC itu kan memang sudah sudah disusun dari sebelumnya gitu ya nah di dua hari ini tambahan penak-penak kecilnya yang mungkin menarik untuk di-share boleh disampaikan? Ya mungkin based dari yang tahun kemarin ya Pak kalau tahun kemarin kan kita belum mengundang trainer eksternal nah untuk tahun ini untuk memperkuat fundamental yang tadi sudah disampaikan Mas Erick kita akan mengundang trainer eksternal itu juga untuk kita buka untuk umum dan untuk kita sendiri internal MC sebagai wadah development skill MC buat ke arah meter MC nanti Ya berarti teman-teman umum teman-teman muslim astral lainnya nanti boleh untuk bergabung di workshop eksternal ini ya Iya boleh banget dan harus banget ya karena kan harapannya nggak cuma kita aja di tim AGI ini yang merasakan manfaatnya tapi juga seluruh insan astral lah Alhamdulillahir berlalamin nah terus kemudian kalau untuk kira-kira di 2025 itu yang kira-kira yang cukup menantang dan harus diberesin itu apa nih Mas Erick Mbak Amel Iya kayak kemarin ya Mel ya kayak kemarin kita sudah sempat cerita nih ke semua bahwa tim kita MC itu komposisinya kan ya mungkin gampangnya ada yang junior ada yang senior ya nah MC senior itu harus lebih diperbanyak tuh Pak MC senior itu jadi maksudnya jam terbang udah tinggi kalau mengolah pembicaraan tuh udah lebih luas lagi kemudian kalau ketemu dengan BOD atau manajemen top level juga lebih 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 enak lebih lebih mudah nah itu perlu kita perbanyak sih ya 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 kayak gitu Pak Padahal kalau setahuku kalau lihat dari luarnya gitu ya oke-oke aja dengan eksekutur oke dengan Bapak Ibu direksi juga oke gitu kita ternyata di belakangnya itu harus disiapkan seserius gitu ya Betul-betul-betul intinya supaya makin lengkap ya Mel ya makin lengkap lagi komposisinya juga makin banyak lah karena kan bisa jadi kan Agi Pak Agi tau sendiri kadang satu hari tapi dua event tiga event bisa jalan bareng jadi perlu perlu standby yang banyak juga ya yang cukup lah banyak banget iya bener terus kita karena ya mungkin Senin sampai Jumat aktivitas terutama kan untuk weekdays atau hari kerja ya banyak kegiatan Agi dilakukan di Sabtu dan Ahad ya kan ya 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 otomatis terpusat di dua hari itu ya 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 oke mungkin terakhir nih masa ini Mbak Amel ada pesan-pesan apa ke semua teman-teman bisa ke panitia relawan semuanya atau ke teman-teman yang dengerin podcast Agi ini bisa ya pastinya karena kita selalu mencari seluruh teman-teman Astra insan Astra yang pingin mengembangkan public speaking terutama untuk menjadi master of ceremony menjadi host gitu ya Pak kita ngundang untuk semua sahabat Astra atau insan Astra buat gabung nih nanti pantengin terus informasinya di Instagram kita atau di amalia.id itu nanti ada ajakan-ajakan untuk bergabung kayak gitu oke oke Mbak Amel terakhir ada yang mau disampaikan? mungkin buat teman-teman insan Astra yang lain untuk gak takut buat coba ikut di Agi karena ini bener-bener wadah belajar kita sekaligus wadah ngelatih diri kita sendiri apalagi kita dikasih wadah buat kita belajar dengan trainer-trainer yang luar biasa pantengin terus Instagramnya Agi iya oke itu ya rasanya teman-teman semuanya bersama dengan Mas Erick dan Mbak Amel mewakili dari TMC di planning cycle Agi 15 2025 terima kasih Mas Erick, Mbak Amel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih panana dan semua podcast Agi saatmu beraksi